Hey guys, balik lagi sama gue Marco Dan kali ini adalah sumber yang akan setiap kali menemani gue setiap kali Namanya itu Marlo Ernesto Makasih Makasih mas Udah duduk aja, gak tau sopan santun Oke Marlo Ini sekarang acaranya bernama apa? Seruput Nendang BOOM Nah Jadi acara seruput Nendang ini kenapa kita bikin gak? Ini tuh sebetulnya podcast loh Pot itu artinya tripod Cast itu casting Jadi casting yang ada di tripod Kayak casting couch Itu kategori pornografi Casting couch? Gatau gue Oke lo Boleh kita lanjut Boleh kita lanjut Pertama Gue mau tanya dulu Boleh bro Gimana cara bikin podcast yang bagus? Gue gak nanya ke lu Gue ngeliatnya ke lu Tapi nanya ke pemirsa Bisa gitu ya? Iya Boleh nanya lagi? Gimana cara bikin podcast yang bagus? Itu bukan pernyataan Di video ini gak ngasih tau Kita gak bakal kasih tau Karena kita beneran nanya Oh baik Karena bayangin Ini bukan style Ini audio Karena kita miskin Gak ada ini Cekokan minum Cekokan minum Mikrofon Kita gak punya mikrofonnya buat ngomong Jadi dengan segala kemiskinan dan segala rintangan halangan Walau badai menghadang Bukan Tapi kita tetap aja bisa melakukan podcast ini ya Oke Karena gak ada yang nanti kan setapas bro Niat ya? Yes Nah jadi buat kalian yang Emang jago bikin podcast Ajarin Bisa tolong bantu kami Untuk improve Betul Atau kak Komen di bawah gitu kak Oh Betul Karena ini youtube ya? Iya Bukan tv? Bukan Karena youtube-youtube lebih dari titi Oke Kita lanjut aja Keren Jadi geto ketok deh audionya rusak Oh iya 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 Ya Back down youtube anda apa? Saya Saya adalah Youtuber Hehehe Muncak Udah Oh Mulai kapan sih kak? Ada audiens Eh sebenernya audiens Pertanya Itu ada 4 audiens Nama saya Billy dari Surabaya Iya Billy Nanya ke kamar lu Kamar lu tuh basic Mulai pertama kali Buat konten di youtube tuh kapan sih? Oke Terus dikenalnya sebagai Youtuber yang buat konten-konten apa sih? Gitu Dikenalnya sebagai Terimakasih Willy pertanyaannya Billy Hehehe Ada yang ngangkang Kalo gua Sihil Ngangkat Berbobot sekali Gua ga ngerti coy Tapi kita lanjutin Berbobot sekali Ternanya emang berbobot ya Terima kasih ya mas Willy Billy Billy Oke mas Billy Paduk Ya Jadi gua itu mulai youtube dari 2012 2012 betul Gua bikin video Gua inget banget waktu lu masih embryo tuh Oke Bikin youtube Waktu itu youtube nya apa? Berapa hal outfit lo? Engga Belom Ini gua bikin rap Oh Serius? Waktu 2012 gua kelas 2 SMP Gua bikin rap tentang matematika Coba boleh contohin ga? Masih inget ga? Mas Marlo nih emang the best nih Oke Beat dong Susah banget nih matematika Aljabar Brah 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 Udah Abis itu gua nyadar gua ga punya bakat Jadi gua bikin ini youtube tentang becanda-becanda Oh Becandanya kayak gimana? Bisa contohin ga? Nih Mas Marlo Gap Ga ada beat Udah lah kalo dicontohin aku malu ah Gua dari 2012 tuh masa-masa kelam gua Tapi karena masa-masa kelam itu yang membuat gua jadi terjun ke dunia seperti ini Social media Betul Berarti awalnya youtube dulu apa instagram dulu? Youtube lah Lebih dari? TV Tapi Ngomongin lebih dari TV Baik Kenapa anda pindah ke TV? Bersama saya Boleh ga? Kan awal dari pertanyaan tadi Oh iya 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 Gua ucap dulu nih Abis itu gua minta bantuan Marco buat ehh Bantuin beberapa video dia kita collab-collab gitu Audionya nih bos Iya iya bos sorry Janti bos kayak hidung Gupluk buat gupluk Tolong Terus Terus, ya gue bikin video buat seneng-seneng, ketawa-ketawa Kalau ditanya, kamar lo youtuber yang dikenal sebagai youtuber apa kan? Ada yang komedi, ada yang beauty vlogger, ada yang... Kenapa langsung gitu mukanya, Kak? Kan masuk ke Youtube lho Iya, gue cuma senyum doang, apa gak boleh? Komedi... Beauty vlogger... Gue mingkem tadi kayaknya ketawa Terus, ada apa lagi? Ada super natural, lagu, musik Nah kalau gue tuh... Semuanya? Enggak, gue youtuber yang paling konsisten di Youtube Apaan? Upload setahun sekali Itu cuma gue Oh iya iya Karena emang lo gak butuh duit apa butuh nih? Dulu gak, sekarang gue butuh Dulu gue masih... apa ya? Anak-anak I don't need money, I need... Friends, I need fun Sekarang fuck friends, I need money Gitu kan, kita udah gantikan Oke Kalau anda sendiri, Bung Marco Kenapa? Apa yang anda ingin ketahui? Apa yang bikin anda terkenal? Boleh gak sih? Saya... Gak di expo Surup nendang Oke Kenapa namanya Surup nendang? Karena kita mau berikan pertanyaan-pertanyaan yang... Kesannya kayak lagi menyeruput, tiba-tiba nendang Uh! Nendang Gak ada maknanya sih tapi emang Oke Tapi namanya catchy aja Catchy Oke Apa yang bikin anda terkenal Bung Marco di dunia persocial media? Boleh skip ads gak? Kenapa emangnya? Gak apa-apa Oh! Waktu itu dia punya... Udah gak usah kita bahas Dia punya adek yang masuk ke dunia Youtube Betul Sama mantan Ya Karama kan waktu itu punya pacar Iya Sekarang udah jadi mantan Betul Nah Karama mulai dari situ Mulai dikenal juga Sekarang mulai jatuh cinta juga sama... Sebenernya sih... Bukan dari situ gue mulainya loh Oh bukan Dari... Gue bantuin lo Indofitgram kan gue udah mulain Emang itu kan... Gue udah terkenal Nggak Ntar lalu Followers lo kayak masih 12 ribu gitu Gila Betul sih 15 sih 15an Nah yaudah Jadi makasih dong Makasih Makasih Siapa? Makasih siapa? Ini adalah konten Makasih sama selamat Makasih ya selamat Lanjut lah gue ngomong-ngomongnya Ntar kita dihujat minggu Ya lu goblok Emang Oke Pertanyaan selanjutnya Udah Setelah ngomongin background ke Youtube Kenapa awal mulanya dan segala macem Kenapa menghilang? Dari Youtube Oh karena Kalo kata Younglegs nih Apa tuh? Kamu sampah, mereka sampah Aku juga sampah Liriknya sangat dalem ya Dalem tapi Berotot Ngehujat diri sendiri Oh justru itu makanya Jadi Waktu itu menurut gue lingkungan Youtube tuh udah gak kondusif Karena Eh lama gue dong Keket gue 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 Lanjut ya Setan-setannya udah mulai marah Ini emang HD nih Oke lanjut Lanjut Oke oke Tidak-tidak jadi apa-apanya barusan guys Enggak ada apa-apa Keket gue Audio masih nyalaan Masih? Mati dulu Tadi sampai mana? Enggak langsung aja Karena Youtube tidak Udah gak kondusif Pertama main kubu-kubuan Maksudnya? Ditau gak sih yang kayak ada temenan sama siapa Oh Yang gak mau collab lo gak mau nyatu lah Terus ada teknik Manjat-memanjat dulu tuh baru ada Oh Yang kayak Mereka nyari collab bukan buat Bersenang-senang sama orang baru Kenalan baru Tapi buat nyari fame-nya gitu-gitunya Duitnya pasti lah Nah buat gue tuh udah Gak baik lo gak guys Gak baik lo gak guys Emang Menurut lo Youtube harus seperti apa? Kan semua orang punya Mindsetnya masing-masing Kok lo gak mau jawab sih? Gue boleh nanya lo gak sih? Jangan dulu Anggung Apa ya? Ya Tergantung mereka mau ngapain di Youtube Nah tapi kalo buat lo sendiri Apa? Lo nyari duit? Pasti dong Oh pasti Harus Terus? Alhamdulillah kalo dapet kerja Enggak ya gak apa-apa Tapi kalo gak fun Gak apa-apa Asal dibayarnya gede Ya berarti gak apa-apa dong kubu-kubuan Oh gak apa-apa Kan gue waktu itu gak suka Oh Tapi kalo sekarang suka Enggak juga Maksudnya gue sampe sekarang gak punya kubu-kubu Lo anjin juga ya Lo Gue tampol lo Gue gak maksudnya waktu itu udah mulai kubu-kubuan Yang mereka menganggap Youtube udah sebagai pekerjaan sehari-hari Sementara gue waktu itu Gue masih buat senang-senang Ketawa-ketawa Makanya gue bikin Youtube-nya cuma setahun sekali Setahun dua kali ya Kalo gue mau aja bikin Karena gak ada paksaan dari Apa? Followers Gak ada paksaan dari Subscribers Orang tua Gak ada yang maksa gue bikinnya Jadi yaudah Kayak sekarang Apa tuh? Karena gue miskin aja jadi gue bikin kayak gini Kalo gue kaya mah Fuck Youtube bro Berarti sekarang akan aktif lagi dong? Gak tau kalo gue masih tetap miskin ya gue aktif Kalo gue Kalo gue makin kaya ke depannya Oh fuck this shit Ya fuck this shit I'm out Oke oke Jadi bandar narkotika Badan narkotika BNN gue Gue BNN Dan bobot Jawabannya ya Sebut nendang Oke 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 Pas itu kan ngilang tuh Karena udah kondisi Eh gue host disini Gak ada Kita udah aja bikin podcast berdua ya Tapi kalo gak ada yang Ngasih Oke lanjut Nah Nah Setelah ilang Kenapa balik lagi ke Youtube nih? Hah? Jawab Ilangnya kemana dulu? Lo belum jelasin Oh Jadi Marlo ini Ilangnya ke TV Sama lu Ilang dong Sama gua gitu Gue gak mau jadi bad guys Gak harus Jadi Marlo sama gue itu ke TV Tapi kan gue emang gak aktif di Youtube Jadi Harus aktif buat ke TV Oh gak juga Ya udah Jadi Marlo tuh pindah ke TV Habis itu balik lagi ke Youtube Akan kan? Sebenernya Gue masih gak ngerti ya Apa? Dengan Kata-kata Balik lagi Atau Pergi atau keluar gitu loh Karena Youtube is an open space Bos mulutnya mencong Bos Mulutnya mencong Gak Youtube itu buat gue It's an open space Lu gak ada Bisa bilang lu keluar Lu balik lagi Kayak Realities pernah Lock out Lock in lagi Tadi lupa password doang Dua kali Iya pamit Nah maksud gue Menurut gue gak bisa Lu keluar dari internet Kenapa? Ya selamanya akan ada di internet Maksudnya Satu video lu dari 2012 Juga masih ada kan Gue Video gue tuh masih ada Iya Maksudnya Gue gak pernah pergi Dan gue gak pernah kembali Jadi Youtube Akan menjadi satu tempat Yang ada di sana Selama aja Tumpuk tangan Bagus sekali ya Ini jawabannya Youtube is an open space Kayak Love is an open Oh Berarti mengutip ya Iya Oh Saya suka banget itu filmnya Berarti gak bagus Anda Bang Menjawabnya itu jelek Bagus aja Nah Lu Kita kan udah ngerasain nih Perbedaannya Youtube Dan TV Kalo menurut lu Lebih seruan mana lo? Kalo gue sih jujur Youtube Karena gue lebih bebas Bexpressi Karena gue Ya Kan gue Ceplos-ceplos tuh ngomongnya Gue bebas Bener Mau ngomong kayak Amal lo jelek lo Hidung lo pesek Menuju ganding Kayak lo mancung Nah kalo menurut lu gimana lo? Lu lebih suka mana? Pro kontra lah Ada plusnya ada minus Pastilah Lu masa gak ada plusan di TV? Ada plusnya Sebutin dong Ya Dapet exposure Gampang channelnya kesana kesini Ketemu orang-orang tinggi Besar gak? 180 kata Yomi Orang-orang besar juga Coba kalo lu Apa? Kenapa lebih suka di Youtube dibanding TV? Selain yang tadi lu bilang Yang pertama Apa enaknya di TV? Coba Enaknya di TV Gue gak usah mikirin konten Betul Karena udah ada jadwal Udah ada rapat Udah ada guidelines Yang tersedia Ya mikirin juga dong Ya mikirin Tapi gak se-se-se-kompleks Oh skirip ada yang bikin Ada yang bikin Ya oke Terus Terus kalo misalnya Kalo di Youtube kan Ya semuanya kita sendiri Lu mau bikin apa Ya lu harus jelasin Ini gua harus guidelinesnya apa nih Sama siapa Ya kita ya? Iya kayak kita Ini kayak gini Gada gatainnya nih Ini aja di kertas tuh Yang bikin Billy tadi Iya Nah Tapi kalo menurut lu gimana? Apa Apakah lu lebih memilih di TV? Karena dengan semua plusnya Walaupun ada minus Atau di Youtube? Dan kenapa? Poinnya 10 Jawab Youtube Kenapa? Gua lebih memilih Youtube juga Kenapa? Karena Youtube itu Apa ya? Bikin merasa lebih dekat dengan penonton Kita bisa Balasin komentarnya Kita bisa interaksi tentang videonya Lu gak pernah komen kok? Hah? Lu gak pernah komen di Youtube? Gua gak pernah upload Makanya gak pernah komen ya Coba gua upload pasti gua bisa komen tuh Ikutan ngobrol gitu kan So komen-komennya bisa gua bacain gitu Sementara kalo di TV Pertama Kita abis syuting Terus liatnya di TV Gak bisa baca komennya Kecuali kita upload ke Youtube kan Betul Makanya kita upload ke Youtube juga acaranya Terus yang paling susah buat gua di TV itu Masih terlalu mikirin rating Itu paling membebani pressure kita kan jadinya Ya sama aja kayak di Youtube dong Kalo di Youtube kalo misalnya gak ada viewsnya Sama kayak gak ada ratingnya Enggalah Terus kenapa kalo gak ada rating? Kita gak akan ilang dari Youtube Kalo di TV gak ada rating Ilang Oh iya juga sih Begok nih Gitu Mas Marlo saya mau nanya mas Eh silahkan Silahkan Saya Haji Joe Dari Pak Gdangan Dari Mas Marlo ngomongin Youtube Youtube Emangnya Mas Marlo di Youtube tuh Konten utamanya apa sih mas? Udah KWC mau ngasih Haji Joe Siapa namanya? Haji Joe Haji Joe apa Haji Ijo sih? Haji Joe Haji Joe Haji Joe Haji Joe Haji Joe Haji Joe Makasih ya mas Haji Joe ya Kok konten utamanya apa? Beda-beda konten itu dengan perkembangan zaman dan era globalisasi tuh Beikuti tren-tren yang ada Lo katanya ngomong ikutin tuh em Gitu gak gua tapi Tapi keren Gua bikin tren gua sendiri maksudnya Oh Tren di dalam hidup gua yang sedang terjadi Kayak V2 Gua awal-awal lagi bikin Indofitgram Berarti tren gua Indofitgram Komedi Gua takut pegang ini takut dari clip on Kita miskin gua baru inget Makanya gua bikin komedi-komedi-komedi Sketsa-sketsa apalah Menyuarakan aspirasi-aspirasi gua sendiri Lalu Gua udah lepas dari Indofitgram Gua jatuh ke dunia game Tren gua di hidup itu game Game Jadinya gua bikin konten online tentang game Oke Jadi gua tuh pokoknya gamer Ganteng idaman Tapi gua ga nakal Bandel dikit Agak Sama Ah siap deh Oke Gak pokoknya gua gamer ga bisa gua lepasin Maksudnya Gua main game dari kelas 3 SD Sama Karama Sampai sekarang Sampai detik gini Masih main Masih main Terus Gak bisa lepas Ya Gua Dan gua seneng banget waktu gua bikin konten game Nah berarti Lu bakal segmentednya Kita bakal segmentednya Nah Maaf ya tadi guys Tadi kita motong azan dulu Biar gua kalo gua yang ngomong Jadi Balik lagi sama kita di Suruput nendang Boom Salah Nadanya ga gitu Suruput nendang Duh Nah itu lebih enak ya Enak ya Nah Ngomongin Ngomongin soal Pertivian dan peryoutuban Ya Paguyuban Paguryu Ini kok gua gatau Oke Nilo Terus kedepannya Kita akan kayak gimana Apakah kita akan lanjutkan ke TV dengan Loku Brothers Atau kita ke Youtube dengan Eh lah semput nendang Atau Dua-duanya Ya kalo dua-duanya mah lebih bagus Pertama kita kaya dari TV Kita kaya dari Youtube Karena kita gini guys Apa itu Prinsip hidup kita ga penting Kita jadi apa Yang penting kita kaya Becerus kami Karena kita udah Gini loh Kita terdorong batinnya Ketika kita Tau Kalo kita miskin Betul Janinya produktif Betul Betul sekali Jadi nanti gue suatu-suatu gua kaya Gua akan males-malesan Tapi kalo udah miskin Produktif Produktif lagi ya Jadi kalo kalian sering liat Ih Marko Maru sering banget muncul di Youtube Kita miskin Kalo jarang liat Kita lagi kaya gitu Lagi party Ya Neng Namanya siapa Neng Cakep Oke Ini kita Ada mau nanya Billy Billy mau nanya lagi Billy Mas saya Bambang Dan Beda orang Bambang Pada saat masuk ke TV Apakah ada dorongan dari keluarga Atau Aksaan dari keluarga Kamu harus masuk ke TV Oh Oh Karena kan kita tau sendiri Background Ayah dari Malo Mako Kan juga Ada dorongan Aksaan kah Masuk ke TV Baik Terima kasih mas Bambang ya pertanyaannya Ternyata nama panyanya Billy Bambang Sudiyono Terus lu kaya inget SBY kan Susilo Bambang Lu mau ngomong Yudhiyono tapi ga enak kan Abstain Jadi gini Awalnya itu Gua miskin Serius ini serius Sampai sekarang Sampai sekarang Gua miskin terus gua bilang Lu Daripada kita ga menghasilkan sesuatu Ga ngebuat apa-apa Kenapa ga bikin konten di Youtube Karena Youtube kan bebas ya Universal Terus bikin konten apapun Pasti Ya bodo amat Diterima yaudah Engga ya gapapa Terus Malo pun Kayak Oh Kak Ide lu cuma lang sekali Boong Boong Gua ngomong gitu Gua ngomong gini Engga ah Kalo gua masih ngampus Lo yaudih sih Iya 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 Gua nolak itu kayak beberapa kali Engga ah kak gua masih ngampus Lu yang udah tua lu cari kerja Iya Kita kalo main game Kak cari kerja Kak cari kerja Kak cari kerja gitu kan Kak kaci Terus akhirnya Gua miskin juga Baliknya cimpung di dalam kemiskinan Gua nanya Apakah job yang itu masih ada Nah terus akhirnya Gua Pas makan keluarga itu Gua bilang ke Marlo Lu serius gak mau bikin Konten Youtube Kalo misalnya mau Yaudah ayo nanti gua bikinin Kayak konsepnya Dan segala macemnya Iya gila Waktu itu mau loko berdas juga Iya Nah terus abis itu Ayah pun mendengar Kayak oh kalian mau bikin konten Kenapa gak di TV Terus kita langsung bilang kayak Ah enggak ah Karena TV tuh Stigmanya udah jelek Tapi Ternyata ayah bilang Coba bikin portfolio nya dulu Nanti ayah coba Terus kita kayak Ya udah lo nothing tulus Kalo misalnya gak diterima pun Kita udah Ada konsep buat di Youtube Gitu Akhirnya Keterimalah Di Metro Ini gak dibantu Apa-apa ya Karena kita dateng Cuma berdua Ke Ke Petinggi-Petingginya Metro Untuk ngomongin konsep Ya tapi ada lah Peseorang dalem ya gak sih Gak tau sih Masa iya karena gak Ini kayak gara-gara Anak ke Andino Yaudah lah ya ini Iya iya Nanti kalo anaknya gak diterima Kitanya yang mati Iya Lu mau digamper suri apa lo Nah Terus dia ngomong Oh ganyeng Coba gue misalnya Petinggi A Oh iya Petinggi aku Petinggi B Nyet Apa tuh? Anaknya si Anoy Panggilan ayah di kak Si Anoy Iye Ebda Si MNM Apa tuh? Mahkuman lo Iya tuh anaknya tuh MNM Asyubet bikin mau bikin itu Acara Ke kita? Iya Gimana tuh Lating kita jelek nih Amblus Cok Gue mau nolak Orang enak Mau terima Orang enak Tunggu nih dua-duanya Mana Bopak lagi si Marlo Mana Marah kok lebar bet lagi lebar Ini boh Iya maksudnya Bopak Ya pokoknya dia kayak gitu Ini kayak gitu Gue gak tau sih ini Karena ayah Atau karena Bukan karena Tapi menurut gue Pasti karena ayah Tapi menurut gue Ya mungkin 40% dibantu ayah Sisanya tuh kita Karena dari awal Iya dari awal kita bikin konsep Kita bikin ceritanya Mau kayak gimana Mau kayak berlalu Dan lain-lainnya Ya paling dibantu juga Cuma karena kayak Oh ini anaknya Andi Evnoya nih Siapa tau Ayah ngomong ke berkah Eh nyet Sampe anak gue gak masuk metro Terus dia telepon Iya WB Ini si Ano nih Gulu Pasti lanjut lagi Ini Kita gak tau lah udah Ya pokoknya gak tau Pokoknya intinya Keterima Nah tapi setelah itu Kita bikin Tim dan semuanya Itu dari Kita berdua Jadi Ya Puji Tuhan sih Kita Merasakan Nyoba di metro Terima kasih Terima kasih Lu gak tau sih Si Ano Ht2 nge Tau gak apa sih Ganteng 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 Si Ano Ht2 nge Gitu Kita gak ditutup bikin potes Kalo banyak banget ketawanya Ini udah take keempat By the way Yang dimaksudnya Video Youtube nih Ini udah keempat Boong Kita udah 6 jam disini Iya sih kalo 6 jam Nah Terus ke depannya bakal gimana loh Kaga jawab nih Ya tau kak Ya kalo rezekinya Ikutin aja Inilah Alur ya Bukan Plan dari Tuhan lah Dia mau apa Lu religius banget dah Anak Tuhan Anak Tuhan banget Masalah gue udah pernah coba Kontrol apa yang pengen gue Kontrol tapi gak bisa kak Tepat tangan semua Dulu saya narkoba Free sex judi Astaga Sekarang tetap Wah Ben N Ya Iya maan lo disini Iya cepet Bentar lagi mau keluar Udah udah Ciu Ciu nya udah dikamah Nangkul kasi gue Gak jadi ya Jadi gitu aja guys Eh gue Conclusion Lo belum jawab juga Lo mau nya gimana Gue sih mau ini dua-duanya Setelah menguntungkan buat gue Tapi Dan gue gak miskin Tapi Apa tuh Kalo boleh jujur Apa tuh Kita tuh emang cape banget di TV Dan Lebih gak cape di Youtube Tapi Di TV kita lebih Menjanjikan Bukan menjanjikan Kita lebih ini kak Teratur Oh iya Ada ininya ada itunya ada apa Kita mau kemana mau ngapain meeting rapat Kamera Udah terapi Kalo Youtube Bikin apa ya Menjifat gue aja Gitu Gatau deh Mau bikin ini gak Sebenernya kita tuh harus ada dorongan dan tanggung jawab sih Jadi buat kalian orang-orang kaya Tolong Endorse kami Bukan Apa namanya sih Sponsorin kami Sponsorin kami Kami pinjam 100 juta anda Kami akan balikan tahun depan Insya Allah Tapi gak janji Iya Tapi 100 juta nya akan kami terima dengan lapang gada Oke jadi itu aja guys Podcast perdana kita Keren banget ya Keren banget sih Jadi Kalo kita ada cap ya Pertama itu Emang ada orang ngomongin Keren ke diri sendiri Keren banget gak? Iya keren banget Kita Gue rarsis banget tuh Lo kita udah pasti dihujat Makanya kita harus bilang keren banget Kita keren banget Emang Nah Nah buat kalian yang mau ikutan syuting podcast Kalian bisa komen di bawah Nanti kita kasih buat syuting berikutnya Kalian bisa jadi penonton bayaran Tapi bayarnya ini gak dibayar? Bayarannya ada Nasi box Tapi nasi doang Sama box Iya Lauknya bawa sendiri Oke jadi itu dia Podcast perdana kita Kalo kalian emang suka Jangan lupa like sama subscribe